Intro Saya lanjutkan dengan pembahasan suite Suite kita bisa menggunakan fungsi ini sama seperti if dan else Tapi kita mempunyai kesederhanaan yang lebih sederhana Kita memiliki cara penulisan yang lebih sederhana disini Dan jika saya memakai suite Saya butuh menuliskan semacam ini Suite Suite Seperti ini Dan gurung buka Lalu saya memberikan A Dan disini adalah tanda semacam ini Dan disini adalah case Dan di case kita bisa memberikan mungkin 3 Lalu titik 2 Dan disini kita bisa memberikan pernyataan Sistem .art .print Lalu 3 mungkin semacam ini Dan Titik koma Break Oke Jika Jika A adalah 3 Dan Disini terakhir mungkin Saya memberikan Default Default Saya memberikan titik koma Lalu saya copy ini Dan Dan Mungkin semacam ini Di Ident Oke Identifikasi Oke Dan Jika Saya mempunyai ini Saya hanya memberikan 3 Dan jika saya run Maaf Ada tulisan angka tidak bisa diidentifikasi Karena angka saya memang 0 Dan jika saya memberikan 3 disini Ini angka 3 Dan Saya bisa memberikan Case Break Dan case Break yang lain Dan Jika disini saya memberikan mungkin 1 Saya ganti disini 1 Disini saya ganti 2 Dan disini saya ganti 2 Jika saya mempunyai seperti ini Dan saya memberikan 1 Maka Saya akan mendapatkan ini angka 1 Dan jika saya ganti 2 Akan ada Ini Angka 2 Dan jika saya ganti dengan 4 Apa yang terjadi Angka tidak bisa diidentifikasi Karena Saya hanya Memberikan Di case Itu 1 2 3 Hanya 1 2 Dan 3 Maka selain Ketiga angka ini Akan muncul Ini Jika kita menuliskan dengan If Dan else Kita akan Membutuhkan Banyak Banyak baris disini Mungkin di pertama If A sama dengan 1 Dan Printoutnya Lalu If sama dengan ini Printoutnya Dan terakhir kita memberikan If A Lebih kecil dari 1 Dan If Dan If A lebih besar dari 3 Kita akan Memberikan banyak Banyak pernyataan Jika kita Memakai If Dan else Dan Dengan switch Dengan fungsi switch Kita Bisa Memberikan Kondisi Yang Lebih Yang Lebih Sederhana Oke Kita lanjutkan ke Materi selanjutnya Sampai jumpa Salam Sampai jumpa 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 Terima kasih.